selamat menikmati dan semoga tetap diberikan kesehatan resiko yang melipah dan juga halal agar kita bisa beraktifitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat di hadapan kita saya memiliki senapan sahabat yang kemudian saya akan dikasih perdam kemarin saya sudah beli perdam tapi panjang terlalu panjang sehingga saya rasa terlalu norak lah senapannya kemudian jadi sangat panjang sehingga saat hal tinggi itu sahabat selalu terganggu oleh beberapa ranting sehingga niatnya sekarang saya akan memotong perdam ini mungkin separuh atau bagaimana dan juga nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kita membuat bagian dalam agar super senyap sahabat baik ikuti saja prosesnya ayo kita bongkar dulu isinya perdam ini merupanya greyhound sahabat tapi ya apa namanya hanya seblon bukan aslinya HW200 nilai 200 apakah milimeter saya kurang tahu sahabat tapi kalau HW100 itu biasanya separuh kalau HW200 sehingga panjang semacam ini dan menurut saya ini terlalu norak sehingga saya akan potong saya akan potong ini kemudian sebelum itu saya akan bongkar ini sudah saya oprak bagian dalamnya sahabat dan ini sudah senyap aslinya tapi terlalu norak terlalu panjang karena rencananya mungkin nanti akan ditekan di bulpuk sehingga terlalu panjang akan saya buat pendek saja yang mana nanti mungkin kita akan buat bagian dalamnya sesenyap mungkin sahabat ayo kita buka dulu kita lihat isinya seperti apa baik sahabat ini isi di dalamnya jadi saya di dalam peredap ini menggunakan dua sistem dua sistem ataupun bentuk redaman sahabat yang pertama itu menggunakan apa seperti biasa lah karpet kemudian saya sekat menggunakan corong karpet lagi corong dan ini sudah dirasa sangat senyap sahabat kemudian rencananya oleh saya nanti akan menjadi seperti ini saja sahabat atau menggunakan satu corong saja menggunakan satu corong dengan karpet nah jadi nanti panjangnya sekitar segini panjangnya oke kita lanjut ke pemotongan baik sahabat untuk membuat garis lingkaran semacam ini ketika memotong pipa lebih baik kita menggunakan bantuan garis berupa kertas sahabat kemudian kita lilitkan kita temukan kita luruskan sehingga posisinya lurus semacam ini sahabat oke lurus semacam ini yuk kita lanjut pemotongan saya itu seorang penakus sahabat sehingga saya menggunakan kos apa namanya seron tangan kayak gini takutnya nanti kena gerenta sahabat selamat tangan selamat tangan oke sahabat karena sekarang sudah terpotong dan kelihatan rapi kemudian tinggal tutupnya sahabat tutupnya ini karena awalnya ada dragnya semacam ini ini gak bisa masuk maka kita buang aja dragnya ini sedikit yuk lanjutkan lagi saya barusan buang ulirnya kemudian sekarang sudah masuk sahabat ini tinggal ditekan masuk ini sudah selanjutnya kita buat isinya sahabat untuk membuat isian maka walaupun penting semacam ini sahabat maka kita tetap menggunakan 3 sekat ataupun 2 sekat sahabat tapi usahakan rongga di dalamnya itu jangan sampai dipenuhi dengan spon semacam ini sahabat mungkin untuk spon bagian ini kita letakkan bagian depan saja kita letakkan contohnya seperti ini untuk bagian depannya kita bisa menggunakan spon ataupun karpet semacam ini kita letakkan untuk satu bagian sekat kemudian sekat selanjutnya disini sahabat kita biarkan kosong contohnya gini kita masukkan ya satu sekatnya ya bagian depannya menggunakan karpet lah selanjutnya sahabat kita kasih pembatas pembatasnya semacam ini atau sekatnya sekat ini sahabat bisa kalian buat sendiri di rumah menggunakan ring kalau ada ring kalau gak ada ring cukup tutup air mineral ini menggunakan tutup air mineral ini tutup bisa dan kita potong pinggirnya kemudian kemudian kita lubangi bagian tengahnya dengan alat pembakar baik soda dan sebagainya masukkan ini kurangnya pas kurangnya pas masukkan oke kemudian jadi sahabat untuk sekat berikutnya kita buat saja bisa buat menggunakan ini sisa apa ini sahabat sisa tempat tenggeran burung yang saya potong ataupun bisa menggunakan spidol yang kemudian dilubangi sahabat kemudian kasih pembatas seperti ini lem itu lem kemudian dimasukkan sahabat ke sini tanpa harus menggunakan karpet lagi kenapa tujuannya agar walaupun kecil semacam ini peredamnya itu di dalamnya itu masih agak luas sahabat kalau dikasih karpet semua sahabat maka ini ruangannya akan sempit sehingga angin akan bocor banyak lari ke luar sahabat oke tapi karena saya punya sepertinya mini sahabat karena ini agak keras kita harus pukul ini sekarang kita telah memiliki peredam yang pendek dan insya Allah ini senyap kita coba yuk langsung kita coba baik sahabat sekarang kita uji coba ke senapan saya senapan PCP ya awalnya kita saya akan menggunakan peredam bawaan yang biasa saya gunakan pada PCP sahabat ini peredamnya besar Ode 38 kalau tidak keliru ini besar kemudian panjangnya kemudian kita ganti menggunakan peredam yang kita telah rangkai barusan gimana mantap hampir mirip saja dapat itu menggunakan PCP bagaimana kalau mempunyai hanya menggunakan klik sahabat kita akan langsung coba ke klik sahabat ini saya menggunakan inova sahabat dengan pompa 6 dengan pompa 6 kali sahabat kita coba sip kalau digunakan ke PCP ke bulpuk sahabat dengan menggunakan peredam pendek semacam ini lebih eksotis ketimbang peredam panjang namun kemudian pertanyaannya apakah peredam pendek semacam ini bisa kita akali sesenyap peredam yang panjang bahannya sahabat kalau bahannya bahannya ini tebal dan juga nanti kita mampu membuat pembatas-pembatas ruang dengan bahan yang tipis kita masih bisa mengakali sahabat tapi kalau bahan-bahan yang kita gunakan bahan tebal untuk membuat pembatas di dalamnya rongga-rongganya itu maka sulit sahabat untuk mencapai peredam yang besar untuk menyanyi peredam yang besar sahabat mungkin itu saja untuk apa namanya proyek kita kali ini terlebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati